Sedara upaya memulihkan nama baik pasca dicopot dari jabatan Sekda Kota Sorong tengah diupayakan mantan Sekda Kota Sorong ke PTUN Makassar. Hal itu dikatakan pengamat politik Papua Barat Otis Kambu menyikapi dicopotnya Yaakob Karet dari jabatan Sekda Kota Sorong beberapa hari lalu. Menurut pengamat politik Papua Barat tersebut, pencopotan itu bermuatan politis karena pencopotan terjadi di penghujung akhir jabatan wali kota yang tinggal sekitar 2 bulan. Ia menilai meskipun hal itu merupakan hak prerogatif wali kota namun pencopotannya di akhir jabatan wali kota sehingga dinilai syarat muatan politik. Ia menyebut kalau saja laporan Yaakob Karet diterima PTUN dipastikan kasus tersebut dilanjutkan sampai tuntas. Usul apa wali kota itu memang hak beliau tetapi persoalannya adalah usulan itu di akhir masa jabatan beliau artinya 2 bulan. Ini saya melihat sebagai pengamat yang cukup memuatkan masalah sosial politik di wilayah Papua Barat khususnya Sorong Raya ini ini janggal karena ada pak wali kota punya motivasi apa terhadap Pak Sekda karena tidak ditemukan kesalahan dinilai dasarnya apa mungkin beliau menyalahgunakan dana APBD dan kesalahannya fatal sekarang ada lelang baru Pak Wali bikin lelang baru yang hampir diikuti oleh beberapa pejabat benar beliau ikut bikin lelang baru tapi saya khawatir jika keputusan PTUN di Makassar yang sekarang lagi diusahakan oleh Pak Yaakob Karet kalau itu sampai dimenangkan PTUN memenangkan saudara Yaakob Karet untuk kembali menjadi Sekda maka saudara-saudara yang melakukan lelang linggo basir dan akhirnya malu sendiri ini kota ini kita belajar untuk beretika bermoral dan bagaimana intelektual kita harus lebih cerdas supaya melihat kita bukan soal pintar tapi bagaimana beretika itu persoalannya harap karena masyarakat kota Sorong ini masyarakat yang ingin pelayanannya baik ingin dilayani dengan baik baik di pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus dibangun secara baik supaya kota ini tertib kota ini aman, kota ini bersih supaya jasa pelayanan itu bisa bertumbuh ekonominya baik untuk pertumbuhan baik di depan Semi Vencalang, Jawa Am Channel